Partai Demokrat dan PKS Saudara meminta Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapresnya di Pilpres. Dua partai pengusung Anies itu ingin publik bisa mempelajari rekam jejak baca wapres Anies. PKS meminta Anies Baswedan mengumumkan nama bakal cawapres antara bulan Juli hingga Agustus. Sedangkan Partai Demokrat berharap pengumuman bakal cawapres Anies Baswedan tidak lama lagi menunggu momentum yang tepat. Calon wakil presiden semua tokoh kita sebaiknya segera diumumkan. The sooner the better. Karena memberi kesempatan kepada publik untuk meneliti rekam jejak dan juga untuk bertanya apa programnya, apa targetnya, apa visinya. Harapan kami Mas Anies Baswedan, Juli atau Agustus ini sudah mengumumkan calon wakil presidennya. Kita perlu momentum, kita perlu waktu dan tidak banyak yang kita miliki. Sebetulnya kita tunggu momentum yang pas. Kita tunggu momentum yang pas, tapi tentu harapan kita tidak akan lama. Tidak akan lama lagi, ini sudah sebentar lagi. Jadi tinggal menunggu waktu saja, kita bisa bicarakan apa, bagaimanapun. Ini waktu sudah kurang dari 8 bulan, kita ingin agar bisa ngegas. Nah Mas Anies sendiri sudah menyampaikan, jadi komunikasi intens Mas Anies, Mas Ahai, juga dengan ketum-ketum parpolain, itu sudah sangat intens. Hanya memang tidak semua terekspos ke publik. Terima kasih telah menonton!